Yang namanya liburan, paling seru nih kalau kita makan sesuai selera kearifan lokal Kayak selera yang satu ini nih Fems Warga desa Margasari, kecepatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur Memang menggantungkan hidupnya dari ikan asin Bahkan, ikan asin yang mereka gunakan ini berasal dari ikan cekong Atau biasa disebut juga dengan ikan lemuru Selain dimanfaatkan sebagai ikan asin Jenis ikan ini kerap diolah menjadi ikan kaleng Dan sebagian lainnya dibuat pindang Dalam sekali produksi, bisa sampai 750 kg loh Fems Makanya, proses kayak gini gak akan bisa dilihat setiap harinya Maklum deh Fems, kalau cuaca lagi ekstrim kayak sekarang ini Gelombang di laut ini cukup tinggi Fems Udah gitu, anginnya juga kenceng banget Jadi nelayan ini pada gak berani melaut deh Otomatis, produksi ikan asinya juga gak bisa berjalan Ikan yang baru didapat kemudian dicuci dan ditata Biar sebisa mungkin gak saling menumpuk Tempat penjuburan khusus ikan asin ini terbuat dari balai-balai kayu atau bambu Fems Yang dilekapi dengan wadah anyaman bambu Ikan yang udah rapi, kemudian direbus dengan air garam kurang lebih 15 menit anda ya Ikan yang mengalami proses pengasinan memang jadi lebih awet Fems Karena garam ini bisa menghambat bakteri penyebab pembusukan pada ikan Makanya, semakin bagus garam, makin awet pula nih ikan asin yang dihasilkan Ikan yang udah matang kemudian dijemur minimal 2 hari Kalau mataharinya lagi malu-malu alias mendung, bisa lebih lama lagi di proses jemurnya nih Fems Kalau musim panen ikan, biasanya produksi ikan asin dari wilayah sini Dikirim juga nih ke Bandar Lampung hingga Pulau Jawa Tapi kalau ikannya lagi susah, ikan asin ini hanya dijual untuk konsumsi daerah sekitar aja Namanya juga stok terbatas kan Kalau stoknya lagi langka, harga ikan asin ini mencapai 150 ribu rupiah per kilogram Waduh, ngalah-ngalahin daging sapi nih Daging sapi aja cuma 130 ribuan per kilo Memang, ikan asin ini gak bisa dianggap makanan murahan nih Fems Bukan hanya itu Ikan cekong yang biasa diolah jadikan asin, bisa juga dijadikan berbagai olahan Ibaratnya nih, cuma dikasih cabai aja nih udah sedep banget Coba perhatiin nih resepnya nih Fems Siapa tau, bisa bikin sendiri nih pas libur weekend Kalau suka pedas, bisa pake 3 jenis cabai Fems Buat sahabatnya pedas, ada asam jawa Nah, biar rasanya lebih sedep Sebaiknya pake gula jawa Semua bahan, sebaiknya dihaluskan menggunakan ulekan ya Fems Ternyata, bukan cuma mitos nih Kalau bumbu ini ulek secara manual Jadi lebih lejat dan nikmat untuk disantap Karena minyak dari bahan-bahannya bisa lebih keluar secara alami Berbagai macam bumbu ini tercampur dalam wadah batu Dan dihaluskan secara perlahan Sampai mengeluarkan aroma aslinya Biar pun tangan lumayan pegel sih Tapi kalau urusan perut Semua pasti rela dikerjain ya Fems Wih, udah kebayang nih Pasti aromanya menggoda banget nih Wangi-wangian aroma makanan Ternyata berasal dari bawang Fems Banyak yang bilang nih Kalau bawang itu ratunya setiap masakan Selain memberikan rasa gurih dan sedap Bawang juga bisa memberikan aroma wangi yang kuat pada masakan Nah, kalau udah gini Pengennya buru-buru langsung dimakan aja kan Iya kan? Ya iyalah Fems, berdasarkan berbagai sumber Ternyata ikan cekong ini Dia punya banyak manfaat yang baik untuk tubuh Yang paling ampuni Ikan ini bisa menjaga penyakit jantung koroner Soalnya Ikan ini mengandung omega 3 tinggi banget Fems Ternyata ikan cekong ini Terima kasih.